Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Rumah Belajar Bersama With me, Ulfa So, today we are talking about Adjective clause And let me speak in bahasa So, adjective clause Clausa itu sendiri merupakan Conjunction plus subject plus verb Sementara adjective clause Adalah clause yang berfungsi Sebagai adjective Ada beberapa macam dari adjective clause Salah satu yang akan saya jelaskan Yaitu relative pronoun a subject Atau biasa kita singkat dengan RPS Karena dia a subject Jadi dari contoh kalimat yang Di bawah ini I met a man He lives in Jakarta So, kita cari Pronounnya pertama, pronounnya disini adalah He Pronounnya adalah he yang juga merupakan Subject Dan ini yang akan kita ganti Menjadi conjunction Agar dia berfungsi sebagai klausa Jadi disini terdapat dua kalimat Yaitu I met a man Dan he lives in Jakarta Untuk menggabungkannya menjadi satu kalimat Kita menggunakan conjunction Who Karena dia adalah person Jadi kalimatnya menjadi I met a man I met a man who lives in Jakarta He ini digantikan dengan Who Untuk Who lives Who merupakan conjunction Yang juga berfungsi sebagai subject Karena dia pronoun a subject Dan lives adalah verb Sehingga kalimat ini disebut dengan klausa Dan klausa ini menjelaskan noun Yang juga Yang merupakan Menjelaskan a man Yang merupakan noun Sehingga kalimatnya disebut dengan adjective clause Karena segala sesuatu yang menjelaskan noun disebut dengan adjective Kemudian untuk contoh kedua I have a book It has a black cover Kalimat ini terdiri dari dua kalimat Yaitu I have a book It has a black cover Untuk menggabungkannya menjadi satu kalimat Kita akan mengganti pronounnya yang juga berfungsi sebagai subject Yaitu It menjadi which Karena dia merupakan Nounnya merupakan non-person Atau benda Jadi kalimatnya menjadi I have a book Which has a black cover A which Di sini merupakan conjunction Ini juga subject Dan has adalah verb Dan which has a black cover Melupakan klausa Sesuai dengan rumus klausa di atas Dan klausa ini menjelaskan a book Yang juga merupakan kelas kata noun Sehingga kalimatnya disebut dengan adjective So thank you so much for watching this video See you in the next video Bye Bye Terima kasih telah menonton!